Intro Ya berikutnya selanjutnya PDPAL Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi kepada warga teluk kelayan Banjarmasin dalam bentuk edukasi bagaimana membuang limbah yang benar agar tidak mencemari lingkungan Nah jadi banyak limbah yang ditangani tapi kami ini khususan limbah domestik PDPAL Kota Banjarmasin tahun ini kembali menggelar sosialisasi pengelolaan dan pengelolaan air limbah domestik kepada warga teluk kelayan Banjarmasin Barat Sosialisasi melibatkan 4 RT ini merupakan upaya PDPAL untuk memperluas jaringan perpipaan sekaligus menjaring pelanggan di kawasan permukiman lewat program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku Direktur PDPAL Kota Banjarmasin menyatakan sosialisasi pengelolaan dan pengelolaan air limbah ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi limbah warga baik limbah rumah tangga maupun limbah perusahaan ada 4 RT seolah kita akan dipasang jaringan pipa di programnya Kota Ku ya jadi disuruhkan di Kota Ku jadi sebelum dilaksanakan itu tentu saja masyarakat perlu diberikan sosialisasi diberikan pengaman bahwa pentingnya kita bersama-sama untuk menjaga dan perbaiki lingkungan di Kota kita ya kalau disini mungkin data terakhir itu kurang lebih berjalan terakhir jadi kalau satu kakak terlima ya 200 ya mungkin ya aku lebih 200 ini ada tahun ini kak Pak dibangun Pak insya Allah jadi baru-baru sosialisasi di edis sudah dilaksanakan nanti anggarannya di HPBN ya baru dilaksanakan coba kita persiapan lebih awal Rahmat menargetkan dari sosialisasi ini setidaknya dapat menjaring 200 pelanggan di kelurahan Kelayan Barat pasalnya warga akan diberikan pemasangan secara gratis dan potongan harga bagi warga tidak mampu hanya 12,5% dari pembayaran PDAM sejauh ini pelanggan PDPAL sudah mencapai 7 ribuan harapannya melalui sosialisasi ini dapat menambah pelanggan baru di tahun 2019 ini sementara itu tim Kota Ku menyebut Kelayan Barat merupakan salah satu pioner Banjarmasin yang diprioritaskan untuk mengurangi kekumuhan termasuk di bagian limbahnya adapun anggarannya berasal dari dana APBD dan APBN Kelayan Barat ini merupakan salah satu lokasi pioner di Kota Banjarmasin yang diprioritaskan baik dari dana APBD maupun APBN akan terus diusulkan jadi banyak hal contohnya adalah rusun yang sudah terbangun salah satu bentuk kolaborasi program jadi Kota Ku itu sebenarnya platform bentuk dasar kolaborasi jadi mendorong kolaborasi bersama, multi pihak untuk menangani kumuh termasuk bagian limbahnya Mohail Panjar TV Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih.